Oke guys, balik lagi di channel Chandra Apple Solution, di segmen Tante Tanya Teknisi. Kita belum punya bumper. Nah, kali ini tuh kita lagi ada banyak pertanyaan nih yang datang langsung ke Chandra Apple, DM juga, terus di TikTok juga ada yang tanya tentang masalah IMEI iPhone. Nah, kemarin ada pertanyaan lucu nih Bang. Apa nih? Nah, hape Nokia itu bisa di-copy nggak IMEI-nya ke Iphone, man? Itu gimana itu? Saya sampai mau jawab, takut salah. Jangan maaf ya Bang. Itu udah beda server, Bang. Sudah beda server, ya? Satu Nokia, satu Iphone. Beda perusahaan ini. Itu nggak bisa dong, kayak gitu. Itu simpelnya aja, secara servernya udah beda ya. Itu mau gimana di-copy. Teknologi juga beda, gitu. Nah, sebenernya tuh IMEI iPhone itu apa sih Bang? Terus apa nih fungsinya? IMEI, IMEI. IMEI itu singkatannya I. Itu. Saya lupa. Jadi, buat teman-teman yang tahu singkatan IMEI, boleh tulis di kolom komentar. Asli, saya lupa nih. IMEI-nya untuk fungsi IMEI adalah identifikasi number sebuah device di mana itu untuk SIM card ya. Jadi, kalau mungkin teman-teman punya Iphone, itu kan ada yang SIM-nya udah dua. Yang satu E-SIM. Nah, itu mungkin kalau dicek di bintang pagar, 06 pagar, itu munculnya ada IMEI 1, IMEI 2. Nah, itu sesuai dengan kartu yang bisa masuk di situ. IMEI 1 itu untuk kartu fisik, IMEI 2 untuk E-SIM-nya. Oh, berarti di Iphone-nya ada nggak sih, Bang? Tulisan IMEI-nya, keterangannya? Ada, ada. Ada tulisan IMEI 1, IMEI 2-nya ada. Jadi, misal teman-teman nanti coba mas Riesel misal iseng lah, lagi iseng, bintang pagar, 06 pagar, itu akan muncul yang pertama, made, IMEI 1, IMEI 2, dan serial number. Itu wajib muncul semua ketika dicek. Kalau ada yang ilang, itu berarti HP-nya bermasalah. Nah, ngomong-ngomong soal ilang nih, kemarin juga ada yang DM, Bang. Katanya IMEI-nya itu hilang. IMEI-nya hilang? IMEI-nya hilang, katanya itu HP-nya dicuri, gitu. Iya, ada yang DM itu di Instagram. Benar, jadar Apple, enggak. IMEI-nya hilang? Karena HP-nya dicuri, katanya. Ya, itu buat IMEI-nya, HP-nya. HP-nya yang hilang, gitu. Ya, ini penting nggak penting, menurut saya. Soalnya, bilangnya gini, apa yang harus saya lakukan nih, Bin? Jika nomor IMEI, HP-nya saya hilang atau dicuri? Ya, kalau IMEI sih, setahu aku nggak bisa di... Oh, maksudnya IMEI-nya dicuri. Setahu aku ya, correct me if I'm wrong, gitu. Kalau IMEI iPhone itu nggak bisa dicuri, kecuali serial number. Itu bisa dipakai serial number. Kalau IMEI itu satu device, satu IMEI. Eh, sorry, misalnya yang tadi kartunya dua, yaitu antara satu sampai dua IMEI. Ini nggak bisa dicuri? Oh, nggak bisa dicuri berarti ya? Iya. Nah, terus misal kalau ada saudara gue, apa tau, mungkin kalian nih mau beli Iphone, itu gimana nih cara mastiin IMEI itu valid lah? Valid? Gimana nih? Valid dengan artian? Kalau daftar di Kemenperin dan BACUKA itu, ada caranya nggak triknya? Soalnya kasihan juga nih, Iphone kan harganya mahal kan? Jangan sampai lah kalian kena apes gitu. HP elite, sinyal sulit. Nah, jadi cara ngecek IMEI-nya itu simpel banget. Kita tinggal bintang pagar, 06 pagar. Itu kan nanti muncul tuh IMEI 1, IMEI 2. Kita copy atau ditulis manual. Copy. Nggak ada sih ini, lagi puas lah. Kita tulis ulang di website-nya BACUKA IMEI atau Kemenperin IMEI. Tergantung kita belinya yang apa dulu nih? Dua-duanya deh. Nah, kalau kita beli yang resmi, biasanya dia kedaftar di Kemenperin. Tapi kalau kita beli yang X-Intern, itu wajib banget masuknya di BACUKA. Karena udah beda nih segmennya. Kalau resmi, emang dia importir kan, lewat Airapun, Digit, dan iBox gitu. Tapi kalau misalnya yang X-Intern, ini kan masuknya, importnya lewat distributor yang nggak resmi. Itu wajibnya ke BACUKA IBS-Intern. Nah, untuk bahas nomor IMEI sendiri, sebenarnya itu nomor IMEI itu bisa berupa nggak apa? Nggak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Satu HP, satu nomor itu. Misal nih, HP ini, iPhone 11. IMEI-nya 123456. Nggak bisa dirubah ke 123457. Soalnya harus sesuai sama yang ada servernya Apple. Kalau berbeda, nanti crash. Yang ada malah HP-nya nggak nyala. Nggak bisa pakai kartu. Sama, gitu. Jadi, ya itulah. Nggak bisa dirubah. Nah, kalau misalnya ada kendala nih, iPhone-nya itu terkunci, terus kata masalah IMEI itu gimana, Bang? Terkunci karena masalah IMEI? Bentar-bentar. Contohnya sih gimana? Gimana cara memperbagi iPhone yang terkunci karena masalah IMEI? Mungkin keblokir apa ya, atau? Terkunci-nya ini dia nggak kendaftar di Kemenbarin atau apa? Terkunci-nya mungkin karena masalah jaringan ya. Lebih ke masalah jaringan sih. Ini pertanyaan dari para retizen. Oke, tak cerna dulu. Ini terkunci-nya itu kalau yang di kasusnya kita, biasanya dia IMEI-nya hilang. Terus dia ke hard reset atau ke update. Nah, di kondisi seperti itu, dia biasanya stuck di mode aktivasi. Ketika udah masuk mode aktivasi, IMEI-nya hilang. Otomatis harus dibalikin dulu nih si IMEI-nya atau dibenerin IC Baseband-nya. Jadi udah pasti kalau misal kondisinya seperti yang gue bilang tadi, terkunci di aktifasi menu yang logo Halo itu, nah itu harus di-service dulu IC Baseband-nya. itu yang kalau dimaksud itu ya, jadi seperti itu harus di-service dulu IC Baseband-nya. Karena IMEI itu letaknya di IC Baseband dan CPU Baseband gitu lah. Bukan boyband-nya lah. Bukan, kalau boyband itu tip, aku adalah boyband. Bukan yang dari Korea. Terus juga ada pertanyaan nih dari customer juga. Ini masalah IMEI gue ambil pertanyaan dari banyak customer nih. Berapa bang? 10 sih. Yang panjang-panjang durasi. Kasian mas editor. Nah, terus ada juga yang tanya, apakah memasang perangkat lunak pihak ketiga? Nah, pihak ketiganya gue nggak tahu nih. Mungkin abangnya tahu. Dapat memengaruhi nomor IMEI pada iPhone gue? Memasang perangkat lunak pihak ketiga. Yang pertama, iPhone itu nggak bisa masang sembarangan perangkat lunak pihak ketiga selain lewat Apple Store. Kalau itu udah kalian lewatnya bukan Apple Store, ya itu resiko ditanggung sendiri. Entah itu IMEI, entah itu data, entah itu apapun itulah yang ada di iPhone kalian. Itu ditanggung sendiri. Karena, ya balik lagi, iPhone sudah menciptakan hatinya itu sedemikian aman. Tapi kalau kalian mencoba-coba aplikasi pihak ketiga, itu ya semua resiko yang ada di HP kalian, data, foto, dan lain sebagainya, atau mungkin ada video penting yang nggak boleh kesebar, terus kesebar, itu ya ditanggung sendiri. Termasuk juga mungkin tadi IMEI tadi. Karena kan kita nggak tahu yang namanya hekel gitu kan. Hekel ya. Terus ada hubungannya sama jailbreak-jailbreak gitu ya? Nah, itu jailbreak. Nah, balik lagi, jailbreak juga sama. Ketika, misal Mas Riesel mau ngejailbreak HP-nya, itu udah ditanggung sendiri. Nah, mungkin ada yang nggak tahu jailbreak, bisa dijelasin nih. Jailbreak, jail adalah penjara, brick adalah itu membuka. Istirahat. Brick. Nggak, nggak. Brick yang membuka, bukan brick berat. Jadi, penjara membuka. Membuka penjara. Itu bahasa kasarnya ya. Jadi, seperti artinya itu, penjara dibuka kan bebas tuh. Ngapain aja. Nah, ini sama. Kita ketika ngejailbreak, itu kita bebas ngapain aja iPhone-nya. Mau di custom tampilannya, terus pas booting, mau dikasih gambar kalian sama pacar kalian, itu bisa. Tergantung kita bisa ngopreknya. Kayak gitu. Jadi, kalau bahasa iPhone-nya jailbreak, kalau bahasa Android-nya dirut. Itu sih. Ini ada pertanyaan juga nih. Apa yang harus gue lakuin, apa yang harus gue lakuin nih Bang, kalau iPhone saya keblokir oleh operator seluler? Hangus apa ya? Kayaknya pulsanya ya mungkin ya? Kartunya. Nomornya hangus. Bisa sih dicek dulu kartunya. Yang pertama itu, kita harus memastikan, itu kita diblokir karena emang nggak beli pulsa, kuota internet abis, kartunya rusak, atau IME sama Beacuka ini. Terus di breakdown dulu satu-satu. Kecuali kita udah tahu, oh ini beli HP-nya X-Inter. Device-nya emang, yang kita tahu X-Inter itu permasalahannya di seluler, bermasalah di IME-nya belum kedaftar. Nah itu bisa langsung larinya ke situ. Cuma kalau kita nggak tahu ini X-Inter atau bukan, ya dicek dulu kartunya. Coba ganti kartu. Oh ternyata ganti kartu bisa. pakai smartphone di Indonesia dan lain sebagainya. Yaudah pakai itu aja dulu sementara. Karena, kalau misalnya emang keblok, emang ada beberapa operator yang masih ngebuka aksesnya. Nah, tapi setelah misalnya kita udah coba beberapa kartu nih, ganti-ganti-ganti, kok sama aja, masih nggak bisa pakai kartu. Yaudah, kita baru cek di Kemenbarian. Oh Kemenbarian nggak kedaktar? Cek Beacuka. Oh Beacuka nggak kedaktar? Ya itu resiko ada gitu. Makanya kalau beli di cek gitu ya. Udah banyak edukasi di internet gitu. Nah Bang, katanya tuh IMEI itu katanya nomor sakti ya? Katanya bisa ngelacak iPhone yang hilang gitu katanya. Waduh, 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 ini jaman dulu banget ya. Ya, saya juga pernah kayak gitu sih, kehilangan HP, terus saya pakai nomor IMEI-nya tak lacak. Goblok saya. Kamu ya, HP itu bisa dilacak kalau itu ada kartunya. karena teknologinya kan dia menggunakan GPS. GPS itu mengandalkan sinyal. Entah itu sinyal Wifi atau sinyal operator. Kalau nggak konek ke internet, ya mau gimana kita ngelacak HP-nya. Nah justru itu bagusnya di iPhone-nya udah pakai e-SIM yang nggak pakai kartu. Itu kalau misalnya orang nemu HP-nya kan nggak bisa ngeluarin kartunya. Gimana? Iya betul. Misalnya kita kehilangan iPhone yang terbaru berapa? iPhone 14 Pro ya yang udah nggak pakai kartu di Amerika. iPhone 14 Pro ilang. Yaudah kita lock aja HP-nya. Itu kemungkinan ketemunya lebih besar karena dia pakai e-SIM. Tapi kalau pakai SIM yang masih apa namanya? Fisik. Itu kan bisa ah, ketemu HP, udah SIM-nya buang, udah jual batangan, dapet duit. Itu kelakuan kotornya orang yang nemu iPhone-nya gitu sih. Jual part ya? Iya. Harusnya kan mereka kalau nemu HP ya dikembalikan ke orang yang punya baiknya seperti itu. Syukur-syukur nanti dikasih ganti sama orangnya. Kalau orangnya baik. Kalau nggak ya kebangetan berarti. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Nih yang sampai sekarang nih gue nggak bisa nyerna. Gue juga mau sharing ini ke Mas Adi. Yang terakhir nih. Apakah nomor email dapat digunakan untuk memblokir iPhone yang dicuri atau hilang? Bukan nomor email. Tapi iCloud. iCloud ya. iCloud bukan nomor email. Jadi kalau kalian punya iPhone udah pasti kan punya iCloud. Nah itu dilogin terus dimasukin ke lacak ya. Iya. Find my. Ya itu nanti amit-amit kita HP-nya kecurian atau hilang itu bisa di-lock dan data kita bisa dihapus aja. Walaupun emang chance-nya kalau HP hilang di Indonesia itu ya udah hilang. Nggak salah. Iya. Karena ya tergantung sih yang nemu siapa. Orang baik sih emang masih banyak. Cuma kalau udah nemu iPhone ya tergantung itu kesempatannya kan ada. Banyak store iPhone juga kan lumayan minta dia. Iya. Laku. Emang nggak gitu ya Bang? Kayaknya. Aku nggak tahu. Itu asumsi aja lah. Jadi tadi apa pertanyaannya? Bisa buat ngelacak ya? Dicuri, hilang. Itu bisa buat ngeblokir atau nggak. Ya yang bisa buat ngeblokir HP-nya itu ya iCloud. Jadi pastikan Apple ID kalian login di iCloud. Itu bisa buat ngeji HP kalian amit-amit oh disitu ada video penting nih ya nggak boleh kesebar. Yaudah HP-nya diiris aja dihapus. Jadi aman datanya nggak tersebar HP-nya hilang yaudah nggak apa-apa yang penting data apa. Tapi itu iPhone-nya masih bisa dipakai nggak sama yang misalnya yang nemu itu? Oh ya nggak. Kalau dilok udah pasti nggak bisa dipakai sama yang nemu. Tampilannya biasanya apa itu Bang? HP ini hilang. biasanya ada kalau misal emang kita di mode hilang itu HP-nya kan ada tulisan HP ini hilang kalau bahasa Indonesia kan. Biasanya bahasa Inggris device loss please contact number itu biasanya kita kasih nomor HP kita. Terus kalau India gimana Bang? Apa? Bahasa Indianya gimana? This phone is loss there is nothing to do. Oke lah. Bentar Bang. Ini iPhone nih jualan Bang? Gak salah jualan. Kita kan emang lagi butuh jualan. Kayak ya Honda aja kan jualan kan? Oh iya. Jualan motor kasihan. Kita nggak punya duit ya Bang. iPhone aja dijual-jualin tuh. Sampai kita service loh. Udah diservice dijual-jualin. Nggak sih ini bukan barang service aja guys. Ternyata apapunnya kayak gitu. Kita kasihan ya. HP dijual-jual. Lightbook dijual-jual. Ayo lah kalian yang punya duit banyak barengkali mau nyumbangin dana buat beli iPhone silahkan aja. Nggak buat lebaran lah. Nggak buat lebaran. Kalau video ini di upload setelah lebaran ya buat siapa kayak gitu ya. Minat Bang? Ya boleh lah ini pun sebelas. Buat aku kan tinggal di bawah. Nggak lah. Kan ini nggak ada itunya nasi kotaknya kan? Minimal kan i kotak gitu lah. I bok. Murah aja lah. Kalian bisa langsung nanti dikwikasi. Hubungi ya. Di kolom komentar di bawah. Komentar yang nggak di sini. Ribet lah. Kalian mas. Editor udah banyak. Capek. Nah jadi itu aja pertanyaan mengenai email. Jadi tadi itu yang mengenai find my iPhone itu nggak bisa ya guys kalau lewat email. Tapi kalau lewat iCloud itu bisa. Nah mungkin itu aja dari segmen Tante. Buat kalian yang mau tanya-tanya service kalian bisa langsung aja si kolom komentar di bawah. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like dan share dan kirim ke semua teman-teman luaranya. Kirim ke grup. Glub lagi. Ke grup keluarga anda ya. Kirim semuanya. Biar semuanya tahu gitu. Kita itu Chandra Epa. Iya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.